mengarah ke sana karena memang itu yang dilaporkan hanya KDSP viral ya surat bukti laporan Lestiani pada Muhammad Rizky Bilar antara percaya tidak itu benar-benar Lesnar atau bukan tetapi pihak kepolisian akhirnya angkat bicara terkait hal tersebut rumah tangga Lesnar yang selama ini terlihat mesra dan baik-baik saja tiba-tiba dikejutkan dengan isu perselingkuhan yang akhirnya menimbulkan KDRT oleh sang suami yuk kita lihat bagaimana bukti laporan Lestiani pada sang suami ya yang melaporkan adalah nama Lestiani Bandung kelahiran 5 Agustus 1999 perempuan Indonesia Islam karyawan swasta pekerjaannya alamat dirahasiakan telpon email pun dirahasiakan peristiwa yang dilaporkan yakni ini waktu kejadian pada Rabu 28 September 2022 sekitar pukul ya ini pukulnya diperbaiki sekitar jam 151 sampai jam 9 ya 47 apa yang terjadi yakni KDRT kasusnya adalah KDRT Muhammad dan Matris Kibar pelapor ya saksi-saksi Novitasari dan Firda waktu dilaporkan pada Rabu tanggal 28 September 2022 22 pukul 22 lewat 27 waktu usia bagian barat uraian singkatnya bagaimana guys ya pada Rabu 28 September 2022 sekitar pukul 2 lewat 30 WIB dan 10.00 WIB di jalan Gaharu 3 nomor 10 A Kelurahan Cilandak Barat kecamatan Cilandak Jaksel telah terjadi tindak pidana KDRT yang diduga dilakukan terlapor Muhammad Rizky terhadap korban berawal dari korban dan terlapor yang merupakan suami istri dan terlapor ketahuan berhubungan di belakang korban pada saat korban meminta dipulangkan ke rumah orang tuanya ya terlapor marah guys ya ini terlapor emosi dan melakukan berusaha mendorong korban dan membanting korban ke kasur dan mencekik korban korban sehingga korban terjatuh ke lantai dan hal tersebut dilakukan berulang-ulang kemudian pada jam 10.00 WIB terlapor berusaha menarik tangan korban ke kamar mandi dan membanting korban ke lantai dan berulang kali berulang kembali sehingga tangan kanan dan leher dan tubuhnya merasa sakit dan atas kejadian tersebut korban merasa sakit dan melaporkan ke Polis Jakarta Selatan guys ya wow dan surat laporan tersebut bukti laporan tersebut ditanda tangani oleh Lesti sendiri Lesti Ani guys wow benarkah hal tersebut seakan-akan mimpi tapi itulah perjalanan manusia manusia hanya bisa merencana tapi mencer Tuhan lah yang maha menentukan segala sesuatunya antara percaya dan tidak antara nyata dan tidak namun hal tersebut menguat kenyataan dan gusip-gusip yang selama ini ramalan benarkah Lesti akan diselingkui oleh Bilar dan di hari ini terkuat sudah kebenaran tersebut namun kita masih menunggu konfirmasi lebih lanjut terkait hal tersebut benar atau tidak ya guys ya benar atau tidak walaupun ada hal tersebut cuma nantinya Lesti maupun juga pastinya akan bersuara akan kejadian tersebut tentunya yuk simak ini hal-hal kelengkapan lainnya dan bukti-bukti lainnya yuk ini dia guys selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!